Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Sahabat beriman yang berahmati Allah Mencintai dan dicintai oleh sesama manusia Apalagi terhadap suami, istri, anak, serta sama keluarga Merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar Terlebih lagi Jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh pencipta Semua makhluk di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Tak dapat dipungkiri Segala kebaikan yang Allah kehendaki Pastilah memiliki tanda-tanda yang unik Baik tersirat maupun tersurat Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia Sahabat beriman yang dirahmati Allah Terdapat tiga tanda Bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah Saat berada di alam dunia Tanda-tanda tersebut yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut Secara langsung di dunia Agar nanti ia terlepas dari balasan Allah di akhirat Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya Maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia Dan sebaliknya Apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya Maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia Hingga kelak Dia membalasnya nanti di hari kiamat Hadis Riwayat Tabrani Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya Dia mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut Agar manusia tersebut segera bertawabat Dan memperbaiki kesalahan yang ia telah perbuat Namun sebaliknya Bagi orang yang dibenci oleh Allah Ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa Dan terus menerus bermaksiat Hingga lupa dan lalai selama berada di dunia Oleh sebab itu Sudah sepatutnya seorang mu'min Selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia Dengan ikhlas dan merido Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Akibat kesalahan kita Sekaligus sebagai bahwa Dia mencintai hambanya Agar kita segera insab dan bertawabat Karena sesungguhnya balasan Allah di dunia Sangat tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat Ketika di akhirat seorang hamba Sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertawabat Serta balasannya pun jauh lebih dasar Ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-A'raf ayat 168 Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik Dan bencana yang buruk Agar mereka kembali kepada kebenaran Berkaca dari firmannya tersebut Sudah jelas bahwa Cobaan dan ujian merupakan sunnatullah Yang di dalam pasti mengandung rahmat dan hikmat bagi hambanya Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda Untuk mengembalikan hambanya Kembali menuju jalan lurusnya Yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya Dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kukuh Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kebaikan pada diri seseorang Niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya Dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh Allah jadikan hatinya waspada Akan lika-liku kehidupan yang ia jalani Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya Sehat sejahtera Dan lidahnya berkata benar Dan perilakunya lurus Serta Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat Hadis ruwayat Abu Asyih dari Abu Zar Melalui hadis Nabi s.a.w. di atas Sudah jelas bahwa Hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya Ia akan memiliki tingkah laku yang lurus Baik dari ucapan dan perbuatannya Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya Agar tidak terpeleset kejurang penuh dosa Dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercelah Lalu adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas Jika ia maka itulah tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala pada kita Subhanallah Kemudian yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam Hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya Maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama Hadis ruwayat Bukhari Apabila Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya Maka dia akan memberikan pengetahuan Untuk memahami ajaran agama Islam Hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan Seorang mu'min yang diberikan pemahaman tersebut Tentu tidak akan pernah menjual akidahnya Hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja Hamba tersebut tak akan silau dan cinta terhadap dunia Hingga melupakan bagiannya di akhirat Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah Dan menjauhi larangannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu Dan aku telah cukupkan nikmatku padamu Dan aku telah didokan Islam sebagai agamamu Sahabat beriman yang dirahmati Allah Marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri Menatap jauh ke dalam hati Dan melihat kehidupan kita selama ini Adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini Jika ia Maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut Dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya Untuk menyeret kita kembali pada jalan lurusnya Dan jika tidak Maka kita mesti khawatir Bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita Segeralah kita bertawabat dan berdoa memohon ampunan Serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya Yakinlah bahwa Allah selalu menerima tawabat hambanya Yang mau kembali padanya Wallahuaklam bisawab Demikian yang bisa sebagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!